Hamid 1 Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, arus mudik di Kecamatan Muara Tembesi masih terpantau ramai. Bahkan dari pantauan pospam operasi ketupat di Simpang Palimamuara Tembesi, kendaraan masih padat dan lancar. Volube kendaraan diprediksi per menitnya mencapai 75 kendaraan yang melintas di Simpang Palimamuara Tembesi. Memasuki Hamid 1 Idul Fitri, arus mudik di Kecamatan Muara Tembesi masih terpantau ramai. Kendaraan pemudik yang melintasi Simpang Palimamuara Tembesi terlihat padat dan lancar. Ibda Ferdinand Ginting, Kapospam Operasi Ketupat 2023 menjelaskan, dari pantauannya di pospan Kecamatan Muara Tembesi, memasuki Hamid 1 Idul Fitri, arus lalu lintas terpantau padat dan lancar. Dijelaskan Ibda Ginting dari penelusurannya, kendaraan yang melintas di Simpang Palimamuara Tembesi per menitnya berkisar 75 kendaraan pemudik. Yang mayoritas dipadati pemudik menggunakan kendaraan pribadi. Dengan nomor polisi luar Sumatera, bahkan juga terpantau banyak dari Pulau Jawa yang melintasi jalur Muara Tembesi dengan tujuan Sumatera Barat hingga Aceh dan menuju Sumatera Selatan. Untuk pantauan di hari ini, jalur harus mudik mengalami peningkatan. Untuk setiap per menitnya, kendaraan mengalami peningkatan, perkiraan kami 75 unit. Untuk kendaraan, kendaraan pribadi, Pak. Selain itu, Ibda Ginting menyebutkan, di wilayah Simpang Tembesi kerap menjadi tempat pertemuan. Kendaraan sehingga tidak jarang terjadi kemacetan, namun tidak begitu mengkhawatirkan.